Nah, jadi nanti salah fungsi harga yang tidak diminimisasi itu adalah Epsilon Translux kali Epsilon ini boleh dikasih setengah bisa enggak terserah ya, sama aja ini biasanya dikasih setengah untuk mempermudah manipulasi kalau diturunkan ya itu dengan memasukkan persamaan tadi ini diperolehlah C itu seperti ini ya tinggal dimasukkan saja ke apa itu E dan E Translux dan seterusnya nanti akan kita teruskan tapi saya ingin kembali dulu ke C salah satu poin penting disini ya ini disini hanya redundan, redundan artinya kalau X-nya itu 5 hanya Y-nya itu X-nya itu 5 kali 1 dimensinya Y-nya mungkin 15 kali 1 jadi untuk menghitung 5, untuk menentukan 5 besaran kita mungkin mengukur 15 besaran jadi ukuran H-nya ini tidak square lagi disini misalnya 15 kali 5 jadi bukan square matrix matrixnya seringnya merupakan matrix persegi dimana jumlah baris lebih banyak ketimbang jumlah kolom ya, karena ada redundan sih misalnya X-nya dimensinya 5 kali 1 Y-nya 15 kali 1 jadi H-nya itu 15 kali 5 prinsip redundan sih nah, kemudian kita tadi sudah membahas apa cost function-nya kira-kira ini cost function-nya error tapi dilihat di layer output dan dilihat kuadrat error nanti kita tidak mencari filter optimal atau estimasi dari X best estimate dari X dalam arti meminimisasi C ini ya nah jadi tinggal dilakukan saja yang harus dilakukan turunkan turunan 1 begitu bahwa karena dia titik optimal ya ini nilainya harus paling kecil maka kalau diturunkan terhadap X topi dia harus 0 ya harus merupakan harus bermilai 0 ini J-nya adalah skalar X topinya adalah fungsi vektor N kali 1 sehingga ini vektor ya 0 itu maksudnya 0 vektor ini tinggal diturunkan saja ini Anda harus coba sendiri ya diturunkan nah ini dapat kita necessary condition ya supaya untuk optimalitas ini tapi baru necessary condition bukan sufficient condition ya nah ini bisa dituliskan ulang seperti ini ya X topi ini caranya ini masing-masing ditransforskan setelah ditransforskan dapat persamaan seperti ini kemudian HT kali H walaupun H-nya itu tidak square HT kali H itu square sehingga kalau ini ada inversenya maka X topi jawaban best estimate-nya yang minimisasi apa namanya cost function C tadi ini ya disini ada vektor Z artinya vektor yang diukur langsung semuanya di construct lainnya dari H ya matrix yang kita sebut observation matrix atau measurement matrix ya nah kalau ingin meyakinkan bahwa ini betul-betul merupakan titik minimal syarat cukupnya adalah bahwa turunan keduanya ini harus lebih besar dari nol ya tapi itu hati-hati ya karena tadi itu apa turunan pertamanya itu vektor turunan keduanya ini matrix ya matrix ini ini tanda lebih besar sama dengan nol ini maksudnya kalau dia square matrix itu semi-definite positif ya agar dia itu benar-benar minimal maka hati hati itu harus betul-betul definite positif sama dengan ini harus hilang dan itu diperoleh bila transposa itu non-singguler atau punya inverse nah kalau itu dipenuhi dari dua syarat ini dipenuhi maka kesimpulannya ini betul-betul merupakan best estimation untuk kasus X-nya adalah sebuah faktor bukan sinyal nah itu gambaran awal untuk menuju ke Kalman Filter nanti sebenarnya itu variable yang tidak kita ketahui itu adalah fungsi waktu sinyal waktu jauh lebih sulit tapi ini sebagai gambaran bahwa oh itu mungkin ada pertanyaan dulu ini kuliah kita bahan pdf-nya mungkin sudah dibagi Pak Bambang saya lihat di edunek sudah ada semua ini selaras tinggal Anda baca yang di edunek itu juga sudah sudah bisa bisa baca yang di edunek sudah Pak bisa ya itu ada yang bahan-bahan yang tadi sebagian yang tadi saya jelaskan intinya ada tapi kalau contoh-contoh mungkin saya coba buka eduneknya dulu tunggu bentar kita break dulu 5 menit yang dihormat yang dihormat sudah dihormat Terima kasih.